selamat menikmati tentunya setelah Ana berdoa untuk diri Ana dan orang tua dengan harapan agar Allah mempertemukan kami sebagai pasangan yang halal di pelaminan akan tetapi Ustaz apakah dengan Ana selalu menyebutnya di dalam doa Ana itu menjadi fitnah bagi Ana karena jadi selalu mengingatnya mengingat dirinya Ustaz takut akan hal tersebut dapat mengganggu studi Ana Ustaz mohon nasihatnya Ustaz bagi hamba yang sedang kasmaran ini kita ini kajian buat mahasiswa ya buat anak-anak muda ini memang babnya gak jauh dari bab itu tapi ya kita memaklumi karena masa muda ini masa ujian yang berat sehingga nanti akan ada pertanyaan khusus tentang masa mudamu kau gunakan untuk apa berbeda anak muda yang taat yang patuh kepada Allah dan anak muda atau orang tua yang taat kepada Allah kalau orang tua sepul di soft pertama wajar lah dia sudah pensiun sudah apa sudah bau kuburan mungkin seperti itu pikiran sebagian orang memang orang semakin tua semakin sadar tapi yang muda ini kalau ternyata dia bisa menjaga kehormatan dirinya menjaga ketaatan dia kepada Allah azza wa jalla di masa muda dia menjadi orang yang spesial salah satu yang mendapatkan naungan dari Allah azza wa jalla pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya apa yang harus dilakukan antum kebanyakan jatuh cinta yang terjadi itu cinta monyet untuk melihat kadangkala kecintaan antum itu hanya kepada wajah bukan kepada akhlak dan perilaku wajahnya cantik usah wajahnya cantik kemudian akhlaknya baik masya Allah hafran Qur'annya banyak ada yang lebih pinter daripada dia lebih taat kepada Allah cuma kulitnya agak gelap antum gak mau kan antum maunya sama dia maka nasihat ana kalau antum belum siap untuk menikah agar antum tidak kepikiran dengan perempuan tersebut antum cukup berdoa memohon kepada Allah yang terbaik buat antum ya Allah kalau perempuan itu baik buat ana kalau perempuan itu baik buat ana buat kehidupan ana di dunia buat urusan agama ana yang sekarang dan yang akan datang takdirkan dia jadi milikku ya Allah tapi kalau enggak paling kendih selesai sudah antum istikharah minta sama Allah subhanahu wa ta'ala yang terbaik tapi kalau antum terus menyebut nama dia menyebut nama dia terus-terusan ya akhirnya antum kepikiran terus dengan dirinya sehingga konsentrasi belajar antum buya apalagi kalau suatu saat antum dengar fulana mau nikah dan bukan sama antum apa yang akan terjadi sama antum mungkin antum akan suudan sama Allah padahal kita tahu semua doa dikabulkan Allah berjanji artinya doa antum Allah kabulkan tapi Allah tidak kasih antum perempuan itu Allah enggak kasih itu perempuan yang antum pinta tapi Allah kasih perempuan yang lebih baik daripada itu perempuan tapi karena antum punya nafsu kadangkala dikasih yang lebih baik antum tetap memandang itu wanita bahkan dalam hati mengatakan aku akan tunggu jandanya nunggu dia enggak 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 jaman jadi kalau sekarang antum kasmaran merasa tidak boleh menikah kecuali dengan diri dia sejatinya ketika antum menikah sama dia akan datang masa antum bosan sama dia datuk jadi jangan tertipu dengan pandangan mata tapi berdo'alah minta yang terbaik kepada Allah Azza wa Jalla halawallahu alhamdulillah dan yang terakhir ketauhilah penyakit yang menyebabkan kasmaran yang menyebabkan jatuh cinta itu adalah pandangan mata kalau antum enggak jaga pandangan mata antum ya akan seperti itu akhwat itu kalau lewat ya antum pura-pura nyapu depan STDI Masya Allah kadangkala pura-pura membantu Satpam Pak Satpam silahkan pergi kemana anak jagain anak lihat sebagian mahasiswa seneng banget di tempat Satpam anak ngapain ya Wallahu alam mungkin ada Wallahu alam anak gak su'udhon mungkin dia mau bantu STDI bukan mau tapi kadangkala orang itu akan melakukan tindakan-tindakan yang yang seharusnya dia malu tapi gak malu kenapa karena jatuh cinta dia hadha wa sallallahu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sallam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati